Presiden Joko Widodo menunggu laporan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait pengembangan Piala Dunia U20. Presiden menunggu laporan dari Erick Thohir yang tiba di tanah air dari Doha Qatar hari ini, tadi juga sudah disampaikan dalam perkembangan terakhirnya oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Terkait adanya penolakan yang dilontarkan Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, Presiden menyebut hal itu merupakan hak demokrasi. Saya masih menunggu Pak Erick Thohir. Tidak tahu tadi malam sudah datang atau belum. Kalau sudah, bahkan saya untang. Ada rencana bertemu langsung sama Timnas, Pak? Ya, Pak. Akan bertemu langsung sama pemain Piala U20-nya, Pak. Belum, belum. Pak, terkait dua Gubernur, Pak, yang berbeda pandangan tentang Israel dengan Bapak, itu ada sanksi enggak, Pak? Apanya? Ada dua Gubernur kan, Pak, ya. Yang terkait pandangannya berbeda dengan Bapak, terkait Israel, ya. Berkira ada sanksi enggak, Pak? Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur aduhkan. Saya sudah saya sampaikan, kan. Jangan dicampur aduh, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Jadi, Bapak menanggungkan, Pak. Ya, itu nanti yang setelah saya ketemu Pak Erick, seperti apa. Hari ini apa, Pak? Yang belum tahu, sudah datang atau belum tadi malam atau tadi pagi. Katanya kalau sudah datang, langsung akan melaporkan ke saya.